Bab 692 Sepasang Ibu Dan Anak Yang Mirip Dengan segera, Xavier Zheng memberikan jawaban. Berdasarkan informasi yang diterimanya, di internal dragon nationality saat ini tidak ada pergerakan apapun. Alasannya, Dragon King Tengah mencoba memasuki alam yang lebih tinggi. Jadi, organisasi bisa dikatakan sedang stagnan. Namun, yang mengkhawatirkan Aden Ye adalah Xavier Zheng bilang, internal dragon nationality telah mengetahui kepergian Master Ying dan Master Ling dari malaikat pencabut nyawa. Hanya saja, Intel Xavier Zheng tidak tahu apakah mereka cuma sekadar tahu atau memiliki niat lain. Xavier Zheng, begini saja minta Intelmu untuk terus waspada jika ada perkembangan di dalam Dragon Nationality, kamu harus segera mengabarkannya padaku. Aden Ye meminta, kamu sangat yakin kedua temanmu itu di Amerika Utara. Xavier Zheng bertanya, ketika melapor kepadanya, Intelnya harus melakukannya dengan sangat hati-hati. Jelas tidak enak hati untuk terus merepotkannya dalam waktu lama. Meski tidak bisa memastikannya, aku sungguh tidak bisa tenang. Jika memang begitu, kedua temanku sungguh berada dalam bahaya. Aden Ye berusaha menjelaskan situasinya. Sejujurnya, jika bukan karena urusan hari ini, Aden Ye sudah hampir melupakan Dragon Nationality. Bagaimanapun selama periode waktu ini, energinya ia terus letakkan pada tubuh Benny Zou, tetapi sekarang, lah merasa bahwa urusan Dragon Nationality tidak dapat diabaikan. Mereka berpotensi menjadi musuh besarnya. Baiklah, Intelku akan membantumu mengawasi situasi, tetapi aku tidak dapat menjamin laporan-laporannya akan sangat tepat waktu. Sebabnya, ketika ingin menghubungiku, Intelku itu harus menunggu momen yang tepat. Xavier Zheng merasa bahwa situasi ini harus diinformasikan dari sekarang dengan begitu, Aden Ye setidaknya bisa siap secara mental. Baik, aku bisa memahaminya. Aden Ye bisa mengerti maksud Xavier Zheng. Memang, laporan mata-mata seperti itu hanya bisa dilaporkan ketika ada kesempatan yang pas. Aden Ye, kamu sedang menelpon siapa? Begitu selesai berbicara, Atina Ning menemukan bahwa si pria telah lama berbicara di telepon. Lapun bertanya dengan cemburu lah khawatir, gadis muda mana yang ditelepon oleh Aden Ye. Bukan siapa-siapa, hanya seorang teman. Selesai berbicara, Aden Ye menutup telepon. Lah tidak ingin wanita ini mengetahui percakapannya dengan Xavier Zheng karena tidak mau membuatnya hawati. Teman mana? Teman wanita ya pasti. Kamu cemburu. Si pria mencondongkan tubuh dan melihat sekeliling, lah sangat menyukai tatapan cemburu wanita ini. Siapa yang cemburu? Aku cuma mau tahu gadis muda mana yang bermata minus dan tertarik pada mul, Atina Ning benar-benar sedikit tidak senang bukan karena telepon Aden Ye, sebab meskipun tidak mendengarkan isi percakapannya. Namun ia tahu bahwa nada bicara yang dia gunakan sama sekali bukan nada bicaranya yang digunakan seorang pria saat berbicara dengan pujaan hati. Hal yang membuatnya tidak senang adalah ia ingin Aden Ye membantunya memilihkan pakaian-pakaian untuk caca, tetapi si pria tampak tidak tertarik sama sekali. Dia terus berdiri di samping, entah apa yang sedang dipikirkan. Yah, Atina Ning mana tahu Aden Ye punya urusan yang begitu memusingkan begini. Pikirannya sangat sederhana, yakni okelah jika hanya keluar sebentar, tetapi ini keluarnya lama. Baiklah, pakaian-pakaian yang kita beli ini cukup untuk dipakai caca hingga dewasa. Bukankah sekarang sudah waktunya pulang? Aden Ye melihat jam tangan. La menyadari bahwa meskipun Atina Ning tidak agresif saat berbelanja, namun daya tahannya sangat mengagumkan. Dirinya sendiri bahkan sudah tidak sabar. Alasannya adalah Jerson telah selesai menyiapkan ramuan yang terbuat dari esensi dewa laut. La tidak sabar pergi meningkatkan kemampuannya. Iya, sudah waktunya pulang dan menyuruh caca mencoba. Jika tidak cocok, aku perlu keluar lagi untuk menukar. Heh, menukar. Bukankah tadi bilang bahwa kamu tahu ukuran pakaian caca? Tentu saja aku tahu, tetapi aku harus lihat caca suka atau tidak. Aden Ye kembali ke rumah dan melaporkan situasi pada BB2. Dengan adanya intel di internal dragon nationality, BB itu merasa sedikit lega. Namun, La tetap meminta Aden Ye untuk menemukan Master Ying. Bukan karena apa, melainkan karena sebagai orang yang telah bekerja lama di sini, La sekarang sedikit merindukan tuannya. Aku paham, tenang saja Master Ying dan Master Ling adalah rekanku. Aku pasti tidak akan membiarkan sesuatu terjadi pada mereka. Lagi pula, mereka punya pengalaman tempur yang sangat kaya. Andai benar-benar menghadapi bahaya, mereka pasti akan bisa mengatasi. Aden Ye meyakinkan BB2 lagi kemudian naik ke lantai atas untuk menemul caca dan Atina Ning, La juga sangat ingin tahu apakah pakalan pakaian yang dipilihkan Atina Ning cocok untuknya. Begitu naik, Aden Ye menyadari sesuatu yang ia tidak sadari waktu di pusat perbelanjaan. Sesuatu itu adalah, meski Atina Ning memang membeli banyak pakalan dan sepatu untuk caca, namun semua barang hanya memiliki tiga jenis warna, yakni biru, putih, dan hitam. Tidak ada warna yang heboh dan meriah. La juga heran, kok bisa-bisanya tidak ada warna pink, warna yang disukai semua anak perempuan. Atina Ning, mengapa kamu tidak memilih lebih banyak warna untuk caca? Aden Ye bertanya, seorang anak perempuan harus diberi warna-warna yang lebih hidup, betul bukan? Meski tetap sangat indah saat dikenakan oleh caca, namun ketiga warna ini memberinya kesan sedikit dewasa, yang mana tidak sesuai dengan usianya sebenarnya juga bukan sedikit dewasa ah, Aden Ye juga kesulitan mendeskripsikannya. Aku sebelumnya sudah bertanya pada caca, lalu dia bilang bahwa dia sejak kecil hanya menyukai ketiga warna ini sebenarnya, caca sangat mirip denganku. Selama bukan untuk dipakai ke acara spesial, aku juga hanya suka pakaian dengan tiga warna ini. Atina Ning menjelaskan. Aden Ye mengetahui bahwa realitanya memang demikian. Dalam hal ini, keduanya benar-benar mirip. Ah, mereka berdua sudah seperti ibu dan anak betulan. Benar, benar. Hal yang aku dan ibu sukai tentu sama. Caca sekarang sudah mengenakan salah satu pakaian biru barunya. Anak itu berputar beberapa kali di depan Aden Ye dan Atina Ning. Ibu, Paman Ye, cantik tidak? Caca pada dasarnya memiliki sepasang mata biru, jadi gaun berwarna serupa sangat pas dikenakan olehnya. Atina Ning secara alami memuji Caca sementara itu, melihat penampilan anak itu sekarang, Aden Ye merasa sedikit familiar. Bab 693 Paman Biru Aden Ye, lihat betapa lucunya Caca. Mengapa kamu tidak bilang apa-apa? Atina Ning tahu bahwa yang paling dibutuhkan oleh anak seusia Caca adalah pujian. Aden Ye tidak mengatakan sepatah kata pun. Gila, ini agak jahat. Bukan begitu. Setelah menyangkal, Aden Ye mengeluarkan selembar foto dari Saku. Foto itu ditemukan oleh Brian Han. Ia menyerahkannya pada Caca dan bertanya, Caca, foto ini, apakah kamu ingat? Atina Ning juga melihat sosok Caca yang ada dalam foto. Kostum putri berwarna biru laut membuat wanita itu, yang memiliki pemahaman mendalam tentang pakaian, agak terkejut. Siapa yang rela menggunakan kain dan aksesoris semahal itu untuk seorang anak berusia 3 tahunan? Ini tidak sejalan dengan akal sehat. Terlebih lagi, gaun ini sudah dipersonalisasi untuk digunakan oleh Caca Sajal. Setelah mengamati foto, Caca bertanya, Paman Ye, mengapa kamu memiliki foto ini? Paman menemukan dan memungutnya. Caca, bisakah kamu beritahu Paman, siapa yang mempotret foto ini? Aden Ye bertanya, La berharap bisa memperoleh lebih banyak informasi tentang Caca melalui pertanyaan ini. Atina Ning tidak terlalu memikirkannya, La hanya berpikir bahwa si pria ingin membantu Caca menemukan keluarganya. Mereka memang harus melakukan itu buatnya. Foto ini dipotret oleh Paman Biru. Caca menjawab, Dari jawabannya, Bisa diketahui bahwa dia sendiri mengetahui eksistensi foto ini. Paman Biru, siapa Paman Biru? Atina Ning bingung dengan jawaban Caca. Maklumlah, Sangat sulit bagi seorang anak usia 3 tahunan untuk menggambarkan penampilan seseorang dengan jelas. Pokoknya dia Paman Birul karena um. Karena rambutnya panjang dan biru, Matanya biru, Dan pakaiannya juga biru. Aku memanggilnya Paman Biru, Tetapi dia sepertinya tidak begitu suka dipanggil begitu Caca menjelaskan. Mengapa? Aden Ye terus bertanya. Sebab Paman Biru inginnya dipanggil, Kakek. Nah, Karena dia masih sangat muda, Aku tidak mau memanggilnya begitu. Dia sama sekali bukan seorang kakek, Dia seorang Paman. Caca bersikeras pada pendapatnya. Bagaimana bisa ada orang seperti itu? Atina Ning semakin bingung matanya biru, Bisa jadi dia merupakan anggota keluarga Caca. Tetapi, Rambut panjang berwarna biru agaknya langka. Pria mana yang menumbuhkan rambut panjang berwarna biru? Lalu, Kalimat terakhir semakin aneh. Dari panggilan yang dibuat Caca pada Aden Ye, Ia tahu bahwa meski masih sangat kecil, Anak ini bisa membedakan sosok kakek dan paman. Lalu, Mana ada orang muda yang meminta seorang anak kecil memanggilnya kakek? Semua ini tidak masuk di nalar. Aden Ye tidak memperhatikan keraguan Atina Ning, Melainkan terus bertanya kepada Caca, Caca, Lalu apakah kamu ingat, Kapan dan di mana kamu mengambil foto ini? Si anak mengangguk yakin, Ingat, Ini sudah lama sekali. Aku berada di tempat berwarna biru, Dan paman biru memotretku karena hari itu adalah hari ulang tahun ketigaku. Tempat berwarna biru. Kosa kata baru ini semakin mempersulit Atina Ning dan Aden Ye. Sebab, Mereka belum pernah melihat tempat seperti itu sebelumnya. Tetapi, Di dalam benaknya, Si pria terpikir sesuatu. Iya, Di sana semuanya berwarna biru, Sungguh indah. Si wanita tidak mampu menebak tempat apa itu. Telah tumbuh sebesar ini, Ia tidak pernah menjumpai tempat dengan deskripsi seperti itu. Namun, Ditinjau dari latar belakang foto, Yang dikatakan oleh Caca tidaklah salah. Tempat itu memang benar-benar biru. Aden Ye memikirkan apa yang dikatakan Caca. Faktanya, Di benaknya, Ada sebuah nama, Dan nama itu adalah Poseidon. Meski tidak bisa langsung mengambil kesimpulan berdasarkan keterangan yang sangat terbatas, Ia merasa itu sangat mungkin. Pria itu memejamkan mata dan menyambungkan semua informasi dalaran pikirannya. Poseidon, Atina Ning, Caca, Carolan, Dan paman biru. Akankah ada hubungan? Di antara orang-orang ini. Aden Ye, Apa yang kamu pikirkan? Apakah kamu tahu tempat apa yang Caca maksud? Melihat Aden Ye termenung, Atina Ning tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Kalau memang dia tahu, Maka mereka harus segera menghubungi pihak sana. Tidak peduli seberapa tidak relanya mereka berpisah dengannya, Di sana tetaplah rumah Caca yang sebenarnya. Caca, Apakah kamu ingin pulang? Pulang ke tempat biru itu? Aden Ye tidak langsung menjawab pertanyaan Atina Ning, Melainkan lanjut menanyai si anak. Yang ditanya berpikir dengan sangat serius lah akhirnya menjawab, Ibu ada di mana? Maka aku juga ingin ada di situ. Pokoknya ingin selalu dengan ibu. Atina Ning memeluk Caca. Lah dari lubuk hati terdalam enggan berpisah dengan Caca dengan sekarang anak itu bilang begitu, Ia menjadi semakin enggan. Caca, Kemana kakek yang bersamamu itu pergi? Aden Ye bertanya untuk kesekian kalinya. Lah percaya bahwa dengan bisa mengetahui identitas lelaki itu, Setidaknya setengah dari kebingungannya akan bisa terjawab. Entahlah kakek bilang, Kedepannya ibu yang akan menjaga kul dia bilang dia ingin istirahat. Aden Ye merasa bahwa ketika bilang begitu, Lelaki itu sangat yakin bahwa Melisa Tian pasti akan membawa Caca menemui Atina Ning, Lalu Atina Ning akan memperlakukannya seperti anak sendiri. Tetapi, atas dasar apa pria itu segini percaya dirinya? Mungkinkah dia mengetahui identitas asli Atina Ning? Cukup. Aden Ye, Jangan bicarakan hal-hal ini di depan anak. Atina Ning berpikir bahwa Caca telah diterlantarkan oleh kakeknya. Meski anak itu sekarang belum mengerti soal ini, Tetapi ia tidak ingin ketika dia tumbuh dewasa nanti. Dalam dirinya muncul trauma psikologis. Tetapi, Aden Ye tahu bahwa bahasan ini tidak boleh dibiarkan berhenti di tengah-tengah. Walau begitu, si pria tetap sepakat dengan si wanita. Setelah memuji penampilan manis Caca, Pria itu bergegas ke kamar dan mengambil foto dewa laut. Sepertinya bukan. Setelah mengamati dengan cermat, Lelaki menyangkal tebakannya sendiri. Awalnya, Ia mengira bahwa pria yang dideskripsikan oleh Caca adalah dewa laut kini, Ia tersadar bahwa mata dan rambut dewa itu tidaklah berwarna biru. Namun, di luar hal ini, Aden Ye menemukan sesuatu yang agak tidak terduga. Sebelumnya, setiap menatap foto ini, Lelaki selalu hanya berfokus pada Poseidon. Kini ia menyadari bahwa anak perempuan yang digendong di sisi kiri Poseidon secara mengejutkan agak mirip dengan Caca lebih-lebih, anak itu juga memiliki sepasang mata biru. Bab 694 Relasi Yang Rumit Berhubung fokus pengamatan Aden Ye dalam foto ini selalu Poseidon, lah jadi tidak pernah terlalu memperhatikan anak tersebut. Tetapi hari ini, ia menemukan sesuatu yang membuatnya tidak habis pikir. Sungguh mirip. Meskipun anak perempuan itu tampak jauh lebih kecil dari Caca, namun sepasang mata birunya dan penampilannya yang imut membuat si pria tanpa sadar teringat akan Caca. Tidak mungkin, ah, Aden Ye berpikir bahwa ini tidak mungkin. Foto ini sudah agak berumur, sementara Caca baru berusia tiga tahunan. Menurut perkiraannya, dua anak yang digendong Poseidon kini seharusnya telah dewasa. Tidak mungkin mereka merupakan Caca. Tetapi, muncul satu ide yang perlu kembali direnungkan. Anak perempuan ini. Mungkinkah dia ibu Caca? Aden Ye tidak bisa mengetahui jawabannya, tetapi ia tidak berani mengesampingkan kemungkinan ini. Hubungan antara orang-orang ini seperti permainan catur yang rumit dan penuh misteri. Setidaknya untuk sekarang, lah belum menemukan pernecahannya. Untuk sementara, lupakanlah hal-hal ini. Aden Ye pergi menemui Vivi Luo dan Faniakin. Tidak peduli seberapa sibuknya mereka, ia tidak bisa mendiamkan kedua wanita ini. Meski keduanya agak emosian, tetapi sejatinya mereka sama seperti Atina Ningla telah terbiasa menghadapinya. Setelah menemui mereka, Aden Ye bergegas ke sekolah Bertasu. Sekarang hubungannya dengan Bertasu juga telah mengalami perubahan. Jadi, Lapun tidak bisa mendiamkannya. Begitu dirinya tiba di gerbang sekolah, Brian Han sudah menunggu di sana. Selama ini, Brian Han setiap hari datang menjemput Bertasu tepat waktu. Sisa waktunya dipakai untuk pergi ke pertemuan Wenxing dan menjadi instruktur. Aden Ye menjadi tidak enak hati karena ini. Dirinya sepertinya bukan master yang komitmenlah bukan hanya sudah cukup lama tidak mengajar Brian Han, tetapi juga merepotkannya dengan hal beginian. Master, kamu ternyata datang kemari. Iyal apakah dua orang kemarin sudah diselesaikan? Meski telah tahu hasilnya, Aden Ye masih ingin bertanya. Tentu saja, sudah dikubur. Perlukah kamu mengkhawatirkan hal remeh seperti ini? Brian Han terpancing emosi ketika membahas dua pria sialan itu memiliki anggota seperti itu sungguh merupakan realitas memalukan bagi pertemuan Wenxing. Karena dua orang itu pula, Cynthia Lu dan Felix Cheng memutuskan untuk menyaring ulang para anggota organisasi. Terhadap orang-orang beban seperti itu, usirlah secepat-cepat nyeltoh, pertemuan Wenxing kini telah menjadi kekuatan bawah tanah besar di kota Nanhai. Jelas tidak boleh membiarkan segelintir ikan bau merusak aroma satu tongsuk. Baiklah, tidak usah bicarakan ini. Bagaimana situasi kultifasimu sekarang? Aden Ye bertanya. Sebagai Master Brian Han, ia harus melakukan pemantauan terhadapnya. Cukup bagus. Beberapa waktu yang lalu, aku telah menembus tengah dunia iblis. Brian Han bercerita dengan gembira meskipun kecepatan kemajuannya tidak secepat saat dulu menggunakan berbagai bantuan, namun rasanya jauh lebih membanggakan, lah sangat menikmati perasaannya. Aden Ye meraih pergelangan tangan Brian Han dan mengangguk. Pria ini memang telah menembus ke tengah alam iblis, lalu tingkat kultifasinya jauh lebih kental dari sebelumnya dan momentumnya telah mendekati puncak. Semua ini ada pengaruh sokongan Jelson, namun tentu saja upaya Brian Han memainkan peran yang paling penting. Aden Ye menyadari situasi ini. Lah percaya, selama dapat menjaga arogansi dan kesabarannya, Brian Han cepat atau lambat akan mampu melampaui Lionel Han serta menjadi pemimpin keluarga Han yang kompeten dan layak. Bagus. Omong-omong, bagaimana dengan urusan keluargamu itu? Kamu sekarang telah menjadi kandidat resmi penerus jabatan kepala keluarga. Meski Lionel Han belum turun, tetapi kamu harus aktif memasang mata. Paham. Aden Ye berupaya mengingatkan sebab, jika Brian Han tidak waspada dan kakak laki-lakinya mengambil kesempatan dari suatu celah, itu akan jadi tidak baik. Master tenang saja, di sana ada orang yang menjadi informanku, jadi tidak akan terjadi yang aneh-aneh. Lalu, pihak keluarga pamanku sudah diam. Selain itu, dengan aku sekarang telah memperoleh dukungan kakek, mereka tidak akan berani macam-macam pada kul Brian Han menjelaskan. Berbicara tentang ini, Jah harus sangat berterima kasih kepada Aden Ye. Tanpa ada sosok ini, mana mungkin dirinya bisa menjadi seperti hari ini? Oh iyal bagaimana perkembangan kamu dan Jolin Zou? Aden Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak memulai gosip. Jujur saja, ia sangat berharap Brian Han dan Jolin Zou bisa menjalin hubungan. Keluarga mereka pada dasarnya sudah punya hubungan, jadi mereka terhitung berasal dari keluarga yang setara dengan kemampuan dan penampilannya, Brian Han juga tidak mungkin mengecewakan Jolin Zou. Bersama-sama, mereka akan jadi satu pasangan yang sempurna. Berbicara tentang Jolin Zou, ekspresi Brian Han berubah drastis. Kepalanya terkulai seperti terong yang habis dihancurkan nada bicaranya jadi lemah, itu tidak perlu dibahas. Tuan, apakah menurutmu aku sangat layak dijijiki orang? Aku kini sudah tidak mengusik Jolin Zou, bahkan di sekolah juga menghindar darinya. Tetapi, dia secara mengejutkan tetap pergi. Duh! Pergi! Dia mengundurkan diri. Betul! Sudah lebih dari setengah bulan dia tidak datang lagi. Tanpa harus berpikir, aku juga tahu dia mengundurkan diri karena aku. Kesal! Aku sangat gusar. Brian Han berkeyakinan bahwa jika bisa memperoleh cinta dari wanita itu, hidupnya akan sangat sempurna. Sayang seribu sayang, tidak peduli seberapa keras ia berusaha, berkah itu tidak bisa jatuh ke tangannya. Jangan berpikir terlalu jauh. Siapa tahu sesuatu telah terjadi di keluarganya, jadi ia harus pulang. Kalau punya kesempatan, kamu bisa pergi mengeceknya, toh rumah kalian sangat dekat. Lalu, aku hanya memberitahumu untuk tidak mengusik Jolin Zou, bukan menghindarinya. Bisakah kamu lebih cerdas sedikit? Aden Ye sedikit marah. La sungguh ingin mewakili Brian Han untuk mengejar Jolin Zou. Mereka telah kenal belasan tahun, tidak mungkinlah tidak ada perasaan sama sekali. Asal Brian Han menggunakan cara yang tepat dan memiliki kesabaran yang memadai, kesempatan itu pasti ada. Jolin Zou itu bukan manusia batu, tidak mungkinlah dia tidak akan tergugah. Mendengar apa yang Aden Ye katakan, Brian Han menyeringai pahit, Master, kamu tidak bisa menyalahkanku. Kamu sendiri tahu, sejak kecil, aku selalu berfokus pada kultivasi dan tidak pernah mengejar seorang perempuan. Jolin Zou adalah satu-satunya. Sayang tidak berhasil, padahal aku telah merefleksikan semua caraku dan percaya tidak ada yang keliru. Mereka telah belajar dari satu sama lain dalam urusan mengejar wanita, hanya saja, saran yang Brian Han berikan pada Aden Ye selalu efektif, namun saran dari Aden Ye buat Brian Han selalu bermasalah. Kamu bisa bertanya pada Sinti Elu tentang Inil Gadis itu punya banyak ide kreatif, mungkin dia bisa membantumu memikirkan sesuatu. Aden Ye memberi saran. Terima kasih telah menonton!